selamat datang ke channel dan zahir abdullah channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian baiklah teman-teman dalam perkongsian video tutorial pada akhir ini saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara kita memproses ataupun program akar pokok pokok kertas yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bonsai seperti yang teman-teman ketahui ya antara proses atau program untuk kita membuat bonsai daripada pokok pokok kertas adalah dengan melakukan pokok 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 akar oke ini adalah salah satu daripada prosesnya baiklah teman-teman dalam perkongsian pada kali ini saya akan gunakan hasil semayan daripada pokok 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 kertas ini teman-teman ini adalah hasil semayan pokok 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 kertas ya semayan lanting ya ini saya tenam beberapa hari yang lalu oke empat akar pun sudah ada keluar dari situ oke Lepas tu Saya gunakan Ini adalah hasil campuran pasir kasar Pasir kasar Kompos juga Tanah biasa Saya juga menggunakan Teh kambing Yang sudah diproses lama Itu antara babanya Lepas tu saya akan menggunakan Ini adalah bekas Daripada botol gula-gula Plastik yang saya potong Seperti ini Ini adalah bekas Bila-bila Saya potong Saya tepuk lubang Saya akan gunakan Tangkap nyamuk sebagai penghalang Bagaimana keluar daripada lubang Lepas tu saya akan gunakan Sepertihan batu bata Ini juga Sepertihan batu bata Saya akan gunakan Sebagai alat untuk kita Membentuk Akar itu nanti Kemudian Kita sediakan air Air biasa Hujan Ataupun air pipe Semua boleh digunakan Seperti air itu besi Baiklah Kita teruskan kepada prosesnya Teman-teman Pertama sekali Yang kita lakukan Di sini Kita akan Sedihkan bahan seperti ini Untuk kita menempatkan Tanah Atau pemberian tanam Untuk kita melakukan program akarnya Kita akan masukkan Tanah ini ke dalam Bekas ini Kita masukkan ke dalam ini Bismillahirrahmanirrahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ingat teman-teman Gunakan media tanam yang Poros dan gembor Bersifat poros dan gembor Kerana dengan Sifat poros dan gembor ini Membantu melancarkan Pengelaran air Dan dapat memberikan Ruang oksiden yang banyak Di dalam tanah ini Ini adalah penting untuk Memberi ruang Untuk akar Cepat tumbuh nanti Jangan kita isi penuh Kita tinggalkan dulu Kemudian apa Kita perlu lokalkan Di sini Kita letakkan Batu batal tadi Sepayaan batu batal Ke dalam Tanah ini Kita masukkan seperti itu Letakkan seperti itu Letak seperti itu dulu Letak sebelah sini Kita masukkan lagi tanah Kemudian kita letakkan Ini adalah tujuan untuk Membentuk pergerakan Daripada akar itu Nanti ya teman-teman Ya Lepas itu kita masukkan Lagi tanah ini Ini merupakan Salah satu cara Kita membuat Liukkan Pada akar itu Ya teman-teman Di mana akar itu Insya Allah Tidak akan Tumbuh lurus Mendata sahaja Jadi kita Membentuk akar itu Seperti ini nanti Oke Jadi insya Allah Kita akan melihat Nanti ya teman-teman ya Jadi kita tunjukkan Sedikit batu batal ini Nanti Seperti ini ya Biar batu batal ini Seperti ini Oke Kita masukkan lagi Kita tanam ini Kita letakkan lagi ya Sini Tujuan kita adalah Untuk membentukkan Akar itu ya Kita masukkan lagi Warna ini Oke Kita letakkan lagi Sini juga Kita letakkan ya Seperti itu ya teman-teman ya Kita letakkan sini juga Sini juga Yang kita harapkan disini teman-teman ya Akar ini nanti akan Membentuk dalam keadaan yang Tidak lurus ya Oke Proses ini Kita gunakan untuk Menghafalkan akar yang Yang dalam keadaan jadinya Insya Allah Jika jadi nanti Dalam keadaan yang Bengkang-bengkok ya Tidak lurus ke bawah Ini Saya Lakukan untuk Membuat Bonzai bunga kertas Dalam keadaan Yang mini ya teman-teman Yang kecil oke Ataupun Boleh dekatan mame ya Oke Dalam bentuk yang kecil oke Saiz yang kecil oke Kemudian teman-teman apa yang kita perlukan lagi disini Oke Langkah setunya adalah Kita akan keluarkan teman-teman Kita akan keluarkan ya Sedap saiz mayan bunga kertas ini ya Daripada gelas ini Oke Mudah saja caranya Kita ramah-ramah Semasa segitu itu Itu kita tolak ke bawah ini Tolak ke atas Oke Mudah sangat Oke Kita keluarkan dulu Kita keluarkan ya Tolak dia Mudah kan Sangat mudah Oke Sangat mudah Satu cara yang sangat mudah Kita lakukan Kita balikkan gelas ya Setelah ini Oke Tarik keluar Nah Oke Seperti itu Nampak ada teman Oke Seperti itu ya Jadi disini kita nampak Nampak akar Akar dia Tumpukan Nah itu akarnya Oke Dimana akar itu yang kita akan Bawa ke dalam Jadi disini kita biarkan Teman-teman Kita biarkan Oke Kita berikan Oke Sudahkan saja Oke Kita mengharapkan Akar ini Kita Buang sedikit Tanah bagian bawah ini ya Buang sedikit ya Kita buang sedikit Oke Kita buang sedikit Ini adalah tujuan untuk membantu Mempercepatkan Akar ini nanti Cuma dia Terus Ya bergerak di dalam Media tanam yang baru itu nanti Oke Kita buang sedikit Media tanam ini Oke Sekarang kita meramas Seperti itu ya teman-teman ya Sangat mudah ya Oke Kita boleh juga Menggunakan alas seperti ini Oke Kita buang sedikit Kita buang sedikit Kita buang sedikit ya Tak perlu buang semua ya Kita buang sedikit Ini adalah untuk Mengurangkan stres Pada Semayang Tapi kita buang sedikit ya Kita buang sedikit nanti ya Kita buang sedikit ya Kita buang sedikit ya Kita buang sedikit ya Jadi kita buang sedikit ya Jadi kita akan fokus kepada akar yang Bagian bawah ini Jadi saya tidak akan memotong akar ini ya Saya akan membiarkan akar ini Seperti saja Seperti itu ya teman-teman ya Seperti itu ya Yang pun kita cabut Lantas sebenarnya teman-teman Di sini apa kita perlu lakukan Di sini adalah Kita akan memasukkan ya Kita akan memasukkan Semayang daripada Kita sini Ke dalam Tempat yang kita Melakukan program akar tadi Oke kita masukkan di sini ya Kita akan masukkan di sini Oke kita biarkan Akar tadi seperti itu Biar akar itu sendiri Nanti berjalan ke bawah ini ya Kita biarkan sedikit apa Kita tekan sedikit Oke Tekan sedikit Kemudian Oke Di sini oleh kerana Saya ingin melakukan program Bonsai bentuk Kecil ya teman-teman Jadi saya akan potong Saya akan potong ya Saya akan potong Saya akan potong Bahagian atas ini Oke Sebelum anda Memotong bahagian atas ini Tersampansi Kan anda meninggalkan Ataupun Anda pastikan Anda dapat melihat ya Ada dapatnya Tunas seperti ini Tempat tunas Sebiasanya tempat Tidak tempat Duri Atau tempat Tempat bekas Dahun yang lama Seperti ini adalah Untuk memastikan Adanya tunas baru Akan keluar di sini nanti Oke Itu adalah tujuan Jadi saya akan potong di sini ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Seperti itu ya teman-teman Oke Yang atas saya potong Kita biarkan seperti itu Lepas itu Apa yang kita perlu lakukan di sini Teman-teman ya Kita akan tambahkan lagi ya Tambahkan lagi tanah ini Biar tanah yang lama tadi teman-teman Kita timbus semua ya Seperti itu Tambah Oke Seperti itu Seperti itu ya teman-teman ya Ingat teman-teman Ini adalah program akar ya Program akar untuk Semua kertas Kita jadikan sebagai Sebuah bahan bonsai nanti Oke Insya Allah Oke Oke Seterusnya teman-teman Apa yang kita perlu lakukan di sini adalah Kita akan lakukan penyiraman ya Sekiranya anda mempunyai Salakombium apa ataupun Jenis ratan lain Boleh disapu di bagian yang kita telah potong tadi ya Boleh disapu di sana oke Ini adalah untuk Bertujuan menindungi bahagian ini Daripada buruk nanti Ataupun cepat mengering oke Nah ini adalah yang saya gunakan teman-teman ya Oke Sama juga Ini teman-teman Bahan khas untuk kita sapu pada bagian kita Dan melakukan pengontrolan tadi Kita sapu di sini Oke seperti itu ya Ini adalah Bertujuan untuk mengelakkan Bahagian yang kita potong tadi cepat mengering Jadi kita Sapu bahagiannya oke Oke Sepit itu sudah Oke Kemudian teman-teman Apa yang kita perlu lakukan adalah Kita siram ya Kita siram Dengan menggunakan air oke Air tidak mengering talak sama-sama ada Anda menggunakan hujan Air pipe Ataupun sungai Ataupun emeral Boleh ya Semua boleh digunakan Oke Mending anda siram Oke Siiran semuanya Seperti itu ya Oke pastikan media tanam itu Pasah 100% ya teman-teman Oke Baiklah teman-teman Sekiranya anda sudah selesai melakukan Langkah seperti ini ya Langkah sunnya apa anda perlu lakukan disinilah Letakkan Pokok bangkitas kita lakukan program akar ini Di tempat terdoh dulu ya Biarlah sampai Keluar tunas baru disini nanti Oke Seminggu ataupun dua minggu Ini tergantung kepada Pertumbuhan tunas ini ya Oke Lepas itu apa yang Kelakang-kelakitnya Anda perlu lakukan disini adalah Lakukan penyereman yang betul ya Lakukan penyereman betul Jangan terlalu basah Jangan terlalu kering Oke Lepas itu Anda boleh lakukan pembajaan juga Oke Tapi untuk ini Saya sudah melakukan Pembajaan tadi ya Dengan Menggunakan Kair kambing ya Ataupun najakim Najis kambing yang sudah diproses ya Anda juga boleh menggunakan Bahan-bahan lain Atau anda boleh Boleh menggunakan Bajak NPK Boleh juga ya Jadi Pastikan anda Melakukan pembajaan yang betul Ini ada bertujuan untuk Percepatkan Pertumbuhan tunasnya Oke Dan percepatkan Pertumbuhan akar balunya Sama-sama nanti Sama-sama kita akan lihat Bagaimana hasilnya ya Mungkin 2-3 bulan setelah sini Kita akan Update lagi ya Bagaimana keadaan Yang kita lakukan Program akar ini Pada pekerja kertas ini Oke Kita akan tulis Hari ini Berapa hari bulan teman Hari ini ya Kalau tak silap saya Hari ini 19 Oke 19 19 Januari 2-3 Oke Oke Nanti kita akan lihat Bagaimana hasilnya Mungkin kita akan lihat Dalam bulan Mei nanti InsyaAllah ya teman Mudah-mudahan Program yang kita lakukan ini Hasil ya Oke Baiklah teman Saya cukup sempat sedikit dulu ya Untuk perkosian saya pada kali ini ya Semoga bermanfaat Terutamanya bagi teman-teman Yang masih tidak mengetahui Bagaimana Cara kita Melakukan program akar ya Pada pokok Kertas Sama-sama yang lanting Ataupun dahan ya Yang kita ingin Jadikan sebagai Sebuah bahan bonsai Oke Yang paling kecil teman Ini adalah juga Salah satu proses Kita membuat akar Bahan bonsai kita Nampak lebih cantik lagi Oke Baiklah teman Sekiranya anda merasakan Perkonsian saya pada kali ini Berfaktus untuk anda ya Silahkan klik Klik ke bawah subrek Like, share dan komen ya Karena dengan Sokongan daripada anda Anda terus memberi semangat Keposian untuk berkonsikan Dalam pengetahuan Bagi tanaman Pembohon sayang Mengikut pengalaman saya sendiri ya teman Bukan untuk mengajar ya Tetapi untuk berkonsi Mungkin teman-teman memiliki Pengalaman yang lain Boleh di-sharekan juga ya Oke Terima kasih teman Keposikan ini dulu ya Bagi teman-teman yang masih Belum lagi subscribe Silalah subscribe ya teman Sama-samalah kita Berkonsikan ilmu yang Bermanfaat Insya Allah kita juga Akan mendapat manfaatnya Baiklah teman Sebelum siapa hari Pekosian saya pada kali ini Mari kita sama-sama berserawat Terpada rakyat Kesitian Nabi Muhammad S.A.W Menurutkan kita Berkonsi Sifatnya dari Sampai jumpa Kita sama-sama berserawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahabihi Wa barik Wa salim Bila khidmat Sekarang dulu Untuk peserta dunia Insya Allah saya akan kongsikan Kepadaan lagi Di masa selanjutnya Insya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Bye-bye